Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, Pok MC Channel Sob ya Nah kali ini Sob ya, gue akan berbagi lagi Sob, tutorial tentang setobok TV digital, begitu Sob ya Nah saat ini Sob ya, gue menggunakan setobok dari Hakamitsu, begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, gitu tutorial Sob ya, gitu Bagaimana sih cara kita Sob ya, menghapus Sob ya, saluran channel TV khusus yang menggunakan setobok dari Hakamitsu ini, begitu Sob ya Nah pertanyaannya Bang, ngapain harus dihapus, kan mencari saluran itu kan susah, gitu Kalau sudah ada, kenapa harus dihapus, nah begitu, pasti itu Sob ya, pertanyaannya Nanti bagaimana, apakah bisa kembali lagi, apa enggak, apakah itu dihapus secara permanen, apa enggak, begitu Sob ya Enggak Sob ya, gitu, jangan khawatir Sob ya, jika kita menghapus saluran channel TV Sob ya, gitu ya Ini jadi, nanti kita bisa mencari ataupun mengembalikannya lagi ke depu lagi, begitu Sob ya Nggak mungkin hilang Sob ya, gitu, hanya kita menghapus sementara Nah, dengan catatan alasan, gitu ya, mungkin saja kita nggak kepengen saluran channel TV ini ditonton terus bocah, ataupun bombo, ataupun yang lainnya, gitu Sob ya Ataupun terlalu banyak, ataupun saluran channel TV ini dalam masa uji coba, gitu Sob ya Jadi ngeribut-ributin, begitu Sob ya, pokoknya macam-macam, DLL pokoknya, begitu saja Sob ya Oke Sob, langsung aja ya, kita nanti di sini akan hapusin saluran channel TV dan gue akan contohin beberapa saja, gitu Sob ya Dan di sini langsung gue akan kembalikan lagi ke depulnya, apakah nanti ini bisa kembali lagi ke depul, apa nggak, gitu Sob ya Saluran channel udah dihapus itu, apa kembali lagi, apa nggak, gitu Sob ya Oke Sob, langsung aja di sini ya, kita exitin seperti ini Sob ya Nah, di sini langsung aja ke bagian menu Sob ya, di sini Cengkling seperti ini, nah, selanjutnya Sob ya, kalau sudah di bagian menu di sini Sob ya Nah, selanjutnya Sob ya, kalau sudah ada di bagian menu icon seperti cantik seperti ini, gitu Sob ya Kita langsung aja ke bagian ini Sob Di editor program, nah di sini Sob ya, editor program ini Lalu cengklingin oke Sob, seperti ini Cengkling seperti ini, nah Maka di sini Sob ya, di sini ada editor program DPP T2 TV Lights Nah, di sini gue akan contohin Sob ya Gue akan menghapus tran 7, Indosiar, CTPR, CTI, NTP Ini TV-TV yang susah Sob ya, kalau di scan itu jarang dapat, begitu Sob ya Di sini gue akan coba hapus Sob ya, 5 saruhan channel ini Gue akan hapus, apakah nanti bisa dikembalikan lagi, apa nggak, begitu Sob ya Nah, ini Sob ya, jika kalian semua Sob ya, kepengen menghapus yang Pokoknya nggak kepengen yang saruhan channel TV ini Ya, dipilih aja Sob ya, di sini gue hanya nyontohin aja Jadi Sob ya, menghapus saruhan channel TV di sini Sob ya Tuh, seperti ini, gitu Sob ya Oke Sob, langsung aja ya Di sini kita akan contohin nomor 1 tran 7 dulu Nah, untuk cara menghapusnya Sob ya, kita menekan aja Sob ya Tombol yang warna ini Sob Yang warna biru, Sob ya, di remote ini Sob ya Kan di remote ini ada warna biru Sob ya, di bawah Sob ya Cengkling seperti ini Sob Nah, di sini, remember, do you want to delete this, gitu Oke Sob ya, di okein aja Sob di sini Sob Cengkling seperti ini tuh Maka tran 7-nya sudah terhapus Digantikan dengan Indosiar, begitu Sob ya Selanjutnya di sini gue akan hapus juga Indosiar Sob Atau di sini kita pilihin, di sini Sob ya ANTP dulu, gue akan hapus Sob ya Gue cengklingin dulu seperti ini Sob ya, kalau pengen menghapusnya Nah, supaya tampil dulu seperti ini Lalu di sini langsung aja Sob ya Langsung aja di sini kita tekan lagi Yang tombol warna biru ini Sob ya Di remote ini seperti ini Cengkling seperti ini Lalu di sini ada keterangan lagi Do you want to delete this? Di okein aja Sob ya, di sini Cengkling Maka ini sudah terhapus ANTP-nya Begitu Sob ya Selanjutnya di sini Indosiar Sob ya Nomor 1 di sini akan gue hapus Diceklingin dulu Sob ya Seperti ini Cengkling Indosiar-nya akan dihapus ini Sob ya, selanjutnya tekan lagi Ini Sob ya, yang warna biru aja Tombol di sini Sob ya, di remote-nya ini Cengkling di sini Sob ya Maka di sini ada keterangan lagi Remember Do you want to delete this? Oke gitu Sob ya Langsung cengklingin lagi okein Nah di sini Indosiar-nya sudah kehapus ANTP sudah kehapus gitu Sob ya Terus Ini Trantujinya sudah kehapus Dan di sini kita akan menghapus lagi ECTP gitu Sob ya Sorry Sob ya Kalau ada suara kesek-kesek Soalnya ini sudah sore Sob ya Jam 4 Menyediapkan ini Sob ya Lagi orang rumah Lagi masak-masak Sob Soalnya gue baru beli sapi 4 kg Sob ya Daging sapi 4 kg Sob ya Mau direndang apa dibubur Dibubur gitu Sob ya Sebagai selingan doang Soalnya untuk berbuka puasa Begitu Sob ya Oke Sob kita lanjut lagi Sob ya Ke nomor 1 lagi ECTP ini Ini kita akan hapus Sob ya Cengklingin dulu Sob ya ECTP-nya Oh ya sudah dicengkling Sob ya Selanjutnya kita tekan yang warna biru lagi Sob ya di remote-nya seperti ini Cengkling Maka di sini akan ada keterangan lagi Do you want to delete this? Tinggal tekan lagi Oke di sini Sob Cengkling seperti ini Maka sudah hilang lagi Sob ya ECTP-nya ini Selanjutnya kita di sini Sob ya Akan menghapus ERCT ini Sob ya Kita langsung aja tekan lagi Yang warna biru Sob ya Di remote-nya ini Seperti ini Cengkling seperti ini Maka akan ada keterangan lagi Do you want to delete this? Oke di sini lagi Sob ya Di remote-nya ini Cengkling Nah di sini Sob ya Sudah terhapus Sob ya Sekarang saluran channel gue Tinggal 29 Sob Tuh seperti ini ya ANTP, Indosiar, Tram 7, ERCT, ERCTP Terus sudah dihapus semua 5 channel gitu Sob ya Jadi tinggal 29 semuanya 34 Bagi Sob ya Oke selanjutnya kita exit aja Sob Seperti ini ya Kita exit Di sini please wait Nah di sini sudah menyimpan Dan ini real salurannya Tinggal 29 Tuh Sob ya 29 Gak ada lagi Sob ya Tuh Gak ada lagi Kembali ke atas ya Jadi gak ada lagi Jadi 29 saluran Nah pertanyaannya bang Ayo kembali lagi Kesemula bang Yang udah dihapusin itu Gampang Mari kita uji coba lagi Sob ya Apakah ini bisa menghilang permanen Tidak didapat lagi Atau bisa Sob ya Oke Sob Di sini gue exit lagi Di sini langsung aja Ke bagian menu lagi Sob ya Di remote-nya ini Seperti ini Jengkling seperti ini Selanjutnya di bagian ini Sob Kita langsung ke bagian ini Yang gambar parabola ini Sob ya Intalasi Kita gulirin ke atas disini Lalu cengklingin oke disini Sob Nah disini Sob Maka disini ada pencarian otomatis Kita gampang aja Sob ya Kita langsung aja disini Pencarian otomatis Kita tekan ini Cengkling seperti ini Maka disini tinggal okein Cengkling seperti ini okein Nah disini Sob Jadi ini kita akan Mengembalikan lagi Tadi yang sudah dihapus Seruan senior TV ini Sob ya Dengan cara disekan otomatis Begitu Sob ya Nanti bisa kembali lagi Sob ya Jangan khawatir Nanti ini hilang Kita tunggu Sob ya Hingga 100% Sob Begitu Nah ini Sob ya Jangan ditakut lama Sob Jadi ini sebentar Sob ya Nyakinya itu tuh Karena awalnya ini kan Udah dapet Sob ya tuh Udah dapet ya Nah Tuh udah ada Sob ya ANTP yang tadi dihapus Udah ada tuh Udah keluar Kita tunggu tuh Ini siar SETP udah keluar Sob ya Yang tadinya dihapus Tuh Jadi ini gak hilang Sob ya Dihapus ini gitu Sob ya tuh Seperti ini Atau nanti siarannya ini Sob ya Yang terhapus gak sengaja gitu Bisa Sob ya dia Seperti Kita scan lagi ya Secara otomatis begitu Sob ya Nah seperti itu Udah udah selesai Sob ya Nah disini Sob ya Kita lihat Sob disini Cengkling disini Maka 34 lagi Saluran punya gua ini Sob ya Yang tadinya 29 Karena dihapusin gitu Sob ya Sekarang udah komplit Dan kita Disini kita lihat Sob Indosiernya tuh Indosiernya disini Udah ada Sob ya Indosier CTP disini udah ada tuh Tran 7 Sob ya nih Tran 7 udah ada tuh Tran 7 yang tadi dihapus itu Nah Tuh Tran 7 Sob ya Jadi udah ada Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja video Sob ya Cara menghapus Sob ya saluran channel TV Sob ya khusus di Setobok Hakamitsu ini Sob ya Dihapus saluran channel TV nya Sob ya Kalau kebanyakan Ataupun ini Sob ya Dalam masa uji coba Ataupun gak demen Atau bagaimana Begitu Sob ya Dihapus Pertanyaan bang Bisa dikembalikan lagi Bisa Contohnya seperti Sob ya Ini udah dikembalikan lagi Ke asalnya lagi Jadi yang tadi ini dihapus Dikembalikan lagi Bisa Jangan khawatir Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja video Sob ya Selamat jumpa lagi Di video gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh